Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir ke Gilang Kanaka Channel. Jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Semoga diberi kelancaran rezeki tekan. Bagi para penikmat suara burung kicauan, pasti sudah tidak asing dengan jenis burung kacamata atau burung pleci selain kicaunya yang terkenal merdu. Burung ini juga memiliki ciri khusus, yaitu lingkaran berwarna putih di sekitar area mata yang merupai kacamata. Ciri fisik inilah yang menjadikan spesies ini menyandang nama tersebut. Burung yang berasal dari suku Zosteropidae ini, selain memiliki lingkaran seperti kacamata di area sekitar mata, burung ini juga memiliki karakteristik sebagai berikut. Saat musim kawin, burung kacamata mempunyai kebiasaan membangun sarang di pohon. Mereka menghasilkan telur berwarna biru pucat yang berjumlah 2-4 butir. Burung kacamata suka memangsa serangga dan buah-buah kecil, serta nektar. Memiliki habitat alami di hutan dataran rendah, hutan mangrove, serta semak belukar dengan iklim tropis atau subtropis, termasuk Indonesia dan Malaysia, serta benua Australia. Jenis burung pleci yang ada di Indonesia cukup banyak macamnya dan tersebar luas di seluruh penjuru Nusantara. Burung pleci merupakan salah satu jenis burung kicau yang cukup populer meski memiliki tubuh yang kecil. Pleci terkenal dengan suara kicauannya yang keras dan merdu. Burung pleci memiliki ciri fisik yang khas yakni lingkaran putih di sekitar mata. Hal inilah yang membuat sebagian orang lebih mengenal pleci dengan sebutan burung kacamata. Pleci sendiri masuk ke dalam suku Zosteropidae. Mereka memiliki jumlah dan spesies yang begitu banyak. Burung pleci banyak dipelihara karena kualitas suaranya ini tak jarang. Burung ini kerap diikut sertakan dalam kontes kicau burung. Maka dari itu, perawatan burung pleci harus benar-benar diperhatikan. Salah satu perawatan penting adalah memilih makanan burung pleci. Burung pleci adalah burung yang suka bergrombol dan ada juga yang senang menyendiri dikarenakan burung ini tergolong jenis burung emprit. Burung jenis ini gampang beradaptasi dengan lingkungan mereka sangatlah jinak apabila dipelihara. Burung jenis ini dapat kita jupai di pasar-pasar burung karena jenis burung ini banyak dijual. Peminatnya juga banyak dikarenakan burung ini mudah perawatannya dan gampang beradaptasi. Begitulah sekilas tentang dunia burung dan hewan. Jangan lupa tonton video lainnya di channel youtube. Bilangkan Aka kalau kalian suka. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.